Intro Prediksi Liverpool vs Crystal Palace 23 Mei 2021 Pertandingan pekan terakhir Liga Inggris 2021 antara Liverpool vs Crystal Palace akan digelar di Stadion Anfield pada hari Minggu 23 Mei 2021, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan live di Mula TV. 3 poin masih harus didapat Liverpool di Laga Pamungkas mereka di musim ini. Masih berpotensi digusur Leicester City dari zona Liga Champion. The Reds tentu harus waspada dan tetap menjaga fokus penuh meraih kemenangan di pekan ini. Liverpool saat ini mengoleksi 66 poin di peningkat 4 tabel kelas Meliga Inggris, sedangkan Leicester City diurutan 5 dengan jumlah poin sama namun kalah dalam catatan selisih gol. Liverpool punya 24 gol, sedangkan Leicester City 20 gol saja. Situasi itu berarti Liverpool minimal harus meraih hasil yang sama dengannya didapat Leicester City di pekan terakhir esok. Gagal memenuhi syarat tersebut, maka bersiap-siap saja sekotasuan Jordan Klopp, musim depan akan berlagak di Liga Malam Jumat World in Leic. Kami bisa menentukan hasil kami sendiri di Laga nanti, sehingga tak perlu terlalu memikirkan hasil yang direilaih sendiri. Kecuali mungkin ada hal yang sangat aneh terjadi di Laga mereka, maka akan ada seseorang yang memberitahu saya, kata Klopp. Untungnya Liverpool datang ke pertandingan ini dengan modal bagus. Mereka tak terkalahkan di sembilan laga terakhir Premier League dengan hasil tujuh kemenangan dan dua imbang. Bicara head-to-head dengan Palace, Liverpool juga masih lebih unggul. Liverpool tercatat tak terkalahkan dari Palace di tujuh pertemuan terakhir. Bahkan pada pertandingan pertama musim ini, Liverpool mampu mengalahkan Palace 0-7 di Selhard Park. Secara total pertemuan di Premier League pun Liverpool juga lebih dominan dengan 25 kemenangan, tujuh imbang, dan sembilan kalah. Namun demikian, bukan berarti Liverpool bisa bebas meremekan Palace. Ini akan menjadi laga terakhir Roy Hudson. Sehingga Klopp meyakini sekuat Palace akan berusaha keras memberi kado perpisahan berupa kemenangan. Saya sangat menghormati Crystal Palace. Mereka tentu ingin memberi perpisahan yang bagus pada Roy. Di laga terakhirnya sebagai manajer, saya yakin para pemain mereka akan berusaha mati-matian mengalahkan kami. Tambah Klopp. Palace sendiri saat ini di posisi 12 dan sudah tak punya beban apapun di sisa satu pertandingan nanti. Kemenangan bisa saja membawa mereka naik ke urutan 12. Di sisi lain andai kalah, Palace pun berpulang untuk turun ke urutan 16. Dari kondisi pemain, masih baiknya pemain yang cedera bisa membuat Klopp tetap mempertahankan starting 11. Seperti pekan lalu. Demikian juga dengan Palace meski ada keraguan seterkai kondisi Christian Benteke. Masa depan belum jelas. Lozan Kabak ingin bertahan di Liverpool. Dalam 4 laga terakhir Liverpool di Liga Inggris, nama Pekasau Turki tersebut sama sekali tidak diturunkan oleh Klopp. Kondisi tersebut membuat masa depan Kabak bersama Liverpool dikabarkan belum jelas. Sejatinya, The Reds memiliki kesempatan untuk mengakui sesi kepemilikan Kabak dengan menembus 98 juta pound atau sekitar 365 miliar rupiah pada bursa transform musim panas 2021. Akan tetapi pihak Liverpool belum menentukan sikam perihal mempermanenkan Kabak. Mereka justru santer. Dilaporkan bakal menggaet back tengah milik RB Leipzig, Ibrahim Prate. Akibatnya, Kabak belum mengetahui lebih lanjut soal masa depannya di Anfield. Namun, Kabak menegaskan dirinya ingin bertahan lebih lama di Liverpool. Keinginan kuat Kabak untuk bertahan tidak lepas dari terdegradasi nyasal keempat ke kasta kedua Bundesliga, usai menjadi tim di dasar kelas mermusim ini. Jordan Klopp belum mengatakan apa-apa, kata Kabak dikutip dari Mundo Deportivo. Kami tidak membicarakan topik ini sampai sekarang. Kita lihat nanti. Liverpool adalah klub besar. Saya sangat bangga memakai jersi ini sejauh ini. Setiap saat, setiap menit, saya bangga. Saya mencoba melakukan yang terbaik sejauh ini. Saya melakukan pekerjaan saya sebagai pemain. Kita akan lihat apa yang terjadi musim depan. Tapi apapun itu, saya sangat menikmatinya dan saya menghargai apa yang telah dilakukan semua orang untuk saya. Ini adalah Liverpool. Tentu saya ingin bertahan. Menanti duet Nathaniel Phillips dan Virgil van Cech di Liverpool musim depan Menurut matan keeper Liverpool, Dougie James, Nathan Phillips layak untuk menjadi tandem Virgil van Cech di jantung pertahanan The Reds musim depan. Nathan Phillips menjadi perbincangan hangat baru-baru ini di Liga Inggris. Nathan Phillips menjadi pemain terbaik di laga Burnley kontra Liverpool pada pekan ke-37 Liga Inggris versi para penggemar. Phillips sendiri nyaris meninggalkan klub sebagai pemain pinjaman pada awal musim ini. Namun akibat cedera yang diderita para back senior The Reds, yakni Virgil van Cech, Joe Gomez, dan Joe Matip namanya tak jadi di depak dari squad. Dalam laga kontra Burnley, Phillips diduetkan dengan Rhys Williams sebagai dua back tengah utama dalam mengawal jantung pertahanan. Back tangguh Liverpool, Virgil van Cech diketahui absen hingga akhir musim akibat menderita cedera lutut parah. Ketika jumat Liverpool tersebut kembali musim depan, diharapkan Phillips menjadi rekan duetnya di lini belakang. Harapan tersebut dilantarkan oleh mantan penjaga gawang Liverpool, David James. David James ingin melihat duet Phillips dan van Cech yang didelay bakal membentuk kemitraan back tengah tangguh bagi Liverpool musim depan. Dia harus bermitra dengan van Cech langsung, kata James dikutip dari Stadium Astro. Saya pikir Natpilum dan van Cech akan membuat kemitraan yang luar biasa, tak lupa pula dengan juga mesk yang juga memiliki kualitas di dalamnya. Lanjutnya. Liverpool dan Harry Kane sama dengan sempurna. Pandit sepak bola Inggris, Jimmy Carragher, menilai Harry Kane akan sangat cocok untuk Liverpool. Carragher merasa Kane bisa masuk dalam skema tiga penyerang rejikan Jordan Glove. Kane sudah menyatakan niatnya untuk pindah klub pada Daniel Levy, pilihan Totemham. Walau tidak akan melepasnya dengan mudah, Levy dinilai berada dalam posisi siap berunding untuk transfer Kane. Harry Kane banyak dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester City. Kedua tim memang tengah mencari penyerang baru. Lalu Kane juga disebut masuk dalam rencana belanja Manchester United musim depan. Dari semua klub yang bisa menarik Harry Kane musim panas ini, satu tujuan sempurna tidak pernah disebutkan Liverpool. Muka Carragher dikutip dari Goal Internasional. Pada situasi lebih menarik, Kane bisa dengan mudah masuk Liverpool. Cocok untuk tiga penyerang di mana dia bisa memainkan peran ganda yang telah dia kuasai sebagai penyerang tengah yang sedikit lebih dalam. Ibu Carragher. Kane memang memainkan peran berbeda pada musim 2021. Kane tidak hanya aktif di area kotak penalti. Kane rajin membuka ruang dan mengkreasi peluang. Namun dia tetap tajam dalam hal mencetak gol. Kane mendukung Harry Kane pindah ke Liverpool musim depan. Sebab pemain yang pernah dipinjamkan ke Leicester City itu, nilai bisa menutup celah yang selama ini jadi titik lemah terat. Kane seperti kekurangan Liverpool di awal musim ini. Kane bakal menyesuaikan diri dengan baik dengan Jordan Kopp setelah dia meraih hasil bagus di bawah Mauricio Persevino. Kata Kane. Saya menyukai apa yang telah dilakukan oleh Belko Firmino untuk Liverpool. Dan dia kembali mencetak gol beberapa pekan ini. Tetapi tidak ada bisa membantah. Fakta Kane dapat melakukan apa yang dilakukan pemain Brazil itu dan lebih banyak lagi. Tegas gereger.